Halo semuanya, selamat datang di channel youtube android tv di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mematikan verifikasi dua langkah akun google di hp samsung sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube android tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara lockout akun google dari jarak jauh kalian bisa tonton di video saya sebelumnya, untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke untuk cara menonaktifkan verifikasi dua langkah di akun google langsung saja kita buka google, lalu kita klik profil di pojok kanan atas lalu klik kelola akun google anda kemudian kita scroll masuk di menu keamanan kita scroll lagi ke bawah nah disini terlihat verifikasi dua langkahnya aktif ya teman-teman untuk menonaktifkannya langsung saja kita klik nah ini kita lanjutkan kita masukkan pin kunci layar saat ini oke jadi untuk verifikasi dua langkah itu minimal ada dua opsi yang kita pilih ya teman-teman untuk mengaktifkan fitur verifikasi dua langkahnya nah disini untuk saya itu ada di dialog google dan nomor telepon jadi untuk cara menonaktifkannya disini kita pilih salah satu ya yang mana yang ingin kita nonaktifkan misalnya disini saya pilih nomor telepon nah untuk cara nonaktifkannya ini langsung saja kita hapus nomor teleponnya ini hapus nomor telepon ini nah ini kita klik hapus oke terhapus oke kemudian disini terlihat ya ada opsi untuk nonaktifkan verifikasi dua langkah nah langsung saja kita klik nonaktifkan nah lalu kita nonaktifkan nah oke sekarang disini terlihat kita kembali ya nah verifikasi dua langkah nonaktif jadi keamanan ekstra di akun google kita sudah tidak diaktifkan lagi teman-teman seperti itu jadi caranya cukup mudah untuk kalian coba sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara mengetahui aplikasi apa saja yang terhubung di akun google untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat menikmati